Serial 7 Senjata Seri 5 Pukulan Si Kuda Binal Jilid 4 Bagian 4 Sambil bertolak pinggang Angsin Hoa menuding dan memaki, mengapa tidak kau periksa lukanya? Memangnya kau ingin melihat kakinya cacat, merangkak di belakangmu seperti kura-kura tingsi hanya menyengir getir? Angsin Hoa menuding hidungnya, serunya gemas, kalau kau ingin enyah, leka senyah, lebih cepat lebih baik, Tapi kura-kura ini harus tetap di atas ranjang, biar aku yang merawat luka-lukanya, siapa berani membawa dia pergi, akan kupatahkan kedua kakinya, tapi aku, tingsi gelagapan Kau mengapa tukas Angsin Hoa? Kau enyah tidak tangannya bergerak lagi? Tingsi kapok, lekas dia berlari keluar sambil tertawa, ujam ya, baiklah, aku enyah, segera aku pergi Keruan Siauma gugup, teriaknya, hi, kau tidak mau membawaku belum habis dia bicara, pipinya juga kena termparan keras Setan, jangan memanggilnya bentang Angsin Hoa melotot Apa perlu ku jahit mulutmu dengan menyengir Siauma menggeleng, ujarnya tidak, aku tidak mau, nah, tidurlah, jangan banyak bertingkah, kalau cerwet biar ku jahit mulutmu Siauma merebahkan diri tak berani bersuara lagi Di hadapan Angsin Hoa, si kuda bina menjadi anak kambing yang jinak Masih tidak lekas sanyah, inginku serampang kakimu Ia menyambar sapu dan memburu ke arah tingsi Tingsi lari ke pekarangan, segera naik kereta yang menunggu di pinggir sana Setelah duduk di atas kereta, lega rasanya, katanya tertawa getir Nenek tua itu terlalu galak, Teng Ting Hoa ikut mengeluyur keluar, ia pun menghela nafas, katanya Ya, galak setengah mati, pernah kau melihat nenek segalak itu? Tidak, belum pernah, belum pernah aku melihat yang kedua, apa betul kau takut kepadanya? Ah, pura-pura saja, Teng Ting Hoa tertawa lebar, katanya, agaknya dia bukan nenekmu sesungguhnya Memang bukan, jadi apamu, waktu aku lapar, hanya dia yang memberi nasi kepadaku Bila pakaian ku robek, dia yang menjahit dan menambalnya Bila aku dihajar orang, terluka, dia yang merawatku, asal aku ingat kepadanya Derita akan ku lupakan sama sekali, bila kau kemari, kau akan mendapat perawatannya Teng Si mengangguk, katanya tersenyum, sayang usianya sudah tua Kalau masih muda pasti ku ambil jadi biniku Sekian lama Teng Ting Hoa menatapnya, mendadak bertanya Apa betul kau tak pernah berpikir untuk mencari jodoh Memangnya kau ingin menjadi comblangnya Aku punya pitihan, dia adalah pasanganmu yang setimpal Siapa ong toa syokia, mendadak sirna tawa tingsi Katanya dengan muka muram, kalau kau suka dia, mengapa tidak kau saja yang kawin dengannya Teng Ting Hoa tertawa, katanya, bukan aku tidak pernah berpikir Sayang usiaku sudah tua apalagi di rumah aku sudah memelihara seekor macan betioa yang galak Wajah Ting Si membeku, jengeknya, lucu, lucu, mengapa kau makin lama berubah makin lucu Karena, belum habis dia bicara, terjadi goncangan keras disertai suara gemuruh Kereta besar yang mereka naiki, termasuk kudanya terperosok ke dalam lubang besar Ting Si mayah tertawa lebar, tertawa geli Ternyata Teng Ting Hoa juga tetap duduk di tempatnya, tanpa bergerak Sikapnya wajar, tidak kaget atau heran, tenang-tenang saja Ting Si berkata dengan tertawa, menjebak kuda masuk lubang adalah salah satu keahlianku Siapanya na orang lain juga menggunakah kary ini untuk menjebakku Dari mana kau tahu perangkap ini ditujukan kepadamu, tanya Teng Ting Hoa Ting Si menyengir, katanya, aku tahu, karena inilah yang dinamakan karma Di luar, seorang mengetuk atap kereta dengan keras, katanya lantang, hayo keluar Juragan ada urusan ingin bicara dengan kalian Ting Si menoleh ke arah Teng Ting Hoa, katanya, apa kau tahu Di daerah ini ada juragan besar Teng Ting Hoa berkata, tempat ini tidak jauh dari Loon Chokeng Wilayah kekuasaanmu, pantasnya kau lebih jelas dariku Menurut umatku, daerah ini, juragan paling besar hanya kau seorang Orang di luar itu berkuar lebih keras Mendesak mereka keluar, atap kereta hampir jebol dipukul pentung Kau mau keluar atau tidak, tanya Ting Si Tidak keluar, apa bisa Teng Ting Hoa balas bertanya Tidak bisa, Teng Ting Hoa tertawa getir, katanya Ya, kurasa memang tidak bisa, Ting Si mendorong pintu kereta Katanya, silakan, kau dulu silakan, kau kan tamuku Apelusiamu lebih tua, selama hidup aku paling hormat kepada orang yang lebih tua Sejak kapan kau berubah sungkan, tadi ku dengar di luar ada suara gendewa yang siap membidikan panah Maka aku berkeputusan untuk bersikap ramah kepadamu Teng Ting Hoa tertawa, sudah tentu ia pun mendengar gendewa ditarik siap dibidikan Kereta di kepung, panah siap memidik Bila mereka keluar dari kereta, badan akan terpanah seperti landak Tapi mereka masih berkelakar dan tertawa wajar, tertawa riang Teng Ting Hoa berkata, setelah aku keluar, bila badanku terbidik panah Bagaimana denganmu aku akan menjadi kura-kura saja, bersembunyi dalam kereta Umpama mereka menyembah padaku seperti mereka menyembah kakek moyangnya Aku tetap takkan keluar, Teng Ting Hoa tergelak-gelak Serunya, bagus, akal bagus Jangan lupa, aku ini ting siang terkenal cerdik pandai Akal yang kupikir pasti karya terbesar dan terbaik Di tengah gelak tawanya, Teng Ting Hoa melangkah keluar Cukup lama dia berdiri di luar, ternyata badannya tidak kurang sesuatu apa Tetap sedar bugar Seorang berdiri di hadapannya, di tempat yang lebih tinggi Dari dalam kereta hanya terlihat sepasang kaki saja Sepasang kaki yang halus dan jenjang Kaki yang dibungkus kaos kaki putih Dengan sepatu sulam burung walet Sepasang kaki perempuan Laki-laki jelas tak memiliki kaki perempuan Apakah juragan besar itu seorang perempuan? Dari dalam kereta ting si bertanya lantang Bagaimana keadaan di luar cuaca cerah ceria Tidak dingin juga tidak terlalu panas Sahut Teng Ting Hoa Kalau begitu, aku tidak akan keluar Lo, mengapa aku tak tahan hidup di udara seperti itu? Bila aku berada di luar, aku bisa jadi gila Tapi cuaca mulai berubah Mega mendung, kelihatannya akan hujan Kau takut kehujanan takut sekali Tapi sekarang hujan belum turun Maksudmu aku harus berdiri di luar Menunggu hujan Teng Ting Hoa menghela nafas Tertawa getir mengawasi juragan besar Yang berdiri di depannya Katanya, agaknya bocah ini bertekad Tidak mau keluar Toal laupan atau juragan besar menyeringai Mau atau tidak Dia harus keluar Kau punya akal untuk memaksanya keluar Kalau tidak mau keluar Akanku bakar kereta ini Teng Ting Hoa Bertepuk tangan Katanya menghela nafas Aku tahu Kalau di dunia ini ada orang yang dapat menghadapi Teng Si Orang itu adalah Hong Toa Shokia Juragan besar itu ternyata Hong Toa Shokia Empat laki-laki berdiri di belakangnya Memanggui poh, tombak, diiapan laki-laki lain berkeliling membentang busur siap membidik dengan panah Toh Yohan tampak duduk di bawah pohon di kejauhan sana Duduk menyisir rambut dengan sebuah sisir besar terbuat dari tanduk kerbau Ong Toa Shokia berkata dingin Orang-orang ini adalah petugas Piau Kiyok kami Kalau ku suruh mereka menyulut api Mereka akan membakar kereta Kalau ku beri aba-aba Panah mereka akan minta korban Aku tidak main gertak Ya, aku tahu Sahut Teng Ting H.O.U Lekas kau suruh bocah si ting itu menggelundung keluar Desak Ong Toa Shokia Bagaimana setelah keluar tanya Teng Ting H.O.U? Dia harus menjawab pertanyaanku secara jujur Aku pasti tidak akan mencari perkara padanya Baiklah, biar aku masuk dan berunding dengannya Demikian ucap Teng Ting H.O.U Baru saja dia membungkuk hendak menyelingap ke dalam kereta Atap kereta mendadak jebol dengan suaranya yang keras Seperti diseruduk banteng atap kereta belong Bayangan seorang tampak menerobos keluar Gerak-geriknya cepat dan tangkas Kekuatannya mampu membuat tubuhnya terbang Tiga torn bak tingginya Tapi paling tinggi dia hanya melesat tiga kaki saja Di atas lubang besar ternyata ditutup jaring ikan yang besar dan ulet Teng Ting H.O.U menghela nafas gegetun Katanya, kan sudah ku bilang Bila berhadapan dengan Ong Toa Shokia Kawakan masuk ke dalam jaring perangkapnya Ting Si menarik muka Sambil duduk di atas kereta dia berkata dingin Aneh dan lucu Kau kelihatannya makin lucu saja Menghadapi persoalan pelik sekalipun biasanya dia tetap tertawa wajar Tapi sekarang dia tidak bisa tertawa Entah karena apa, setiap kali bertemu atau berhadapan dengan Ong Toa Shokia Dia tidak bisa tertawa lagi Ong Toa Shokia tidak tertawa Ia cemberut Katanya, meski hanya delapan busur yang siap memidik Namun sekali kau bergelak Mereka mampu memidikan lima puluh enam batang panah ketubuhmu Ting Si tidak bergerak Dia tahu delapan orang itu adalah ahli panah yang tak boleh dianggap penting Ong Toa Shokia menjengek Hi, mengapa kau tidak bergerak Karena aku sedang menunggu Sahut Ting Si Menunggu apa Ong Toa Shokia? Menegas Kutunggu pertanyaan apa yang hendak kau ajukan kepadaku Ong Toa Shokia menggigit bibir Bila tegang dia selalu menggigit bibir Persoalan apa yang hendak dia tanyakan kepada Ting Si Mengapa harus setegang itu? Teng Ting Hau tidak habis mengerti Akhirnya Ong Toa Shokia bersuara dingin Sudah banyak urusan kau selesaikan dengan kurang ajar Memandang muka Teng Ting Hau Aku malas membuat perhitungan denganmu Tapi ada satu hal ingin aku bertanya kepadamu Supaya jelas duduk persoalannya Boleh kau tanyakan Ucap Ting Si Rona muka Ong Toa Shokia mendadak berubah hijau kelam Kedua jari tangannya saling remas Dia menggigit bibir Setelah gejolak hatinya tenang baru dia bertanya Pada tanggal 13 bulan 5 yang lalu Kau berada di mana tanggal 13 bulan 5 tahun ini Maksudmu? Tanya Ting Si Betul Tanggal 13 bulan 5 yang lalu Kau membuang tenaga dan pikiran Menggali lubang besar ini Tujuanmu hanya untuk mengajukan pertanyaan ini Kepadaku betul Soal itu ingin ku tanya kepadamu Kuharap kau tahu diri Jawablah sejujurnya Tampaknya dia bukan saja tegang Tetapi juga haru dan sedih Saking emosi suaranya pun Gemetar Tanggal 13 bulan 5 Di mana kah Ting Si? Ada sangkut paut apa dengannya? Mengapa sikapnya setegang itu? Teng Ting Hau makin bingung Ting Si juga heran Mendadak dia menghela nafas Katanya Untung yang kau tanyakan adalah Tanggal 13 bulan 5 Agaknya nasibku masih mujur Mengapa tanya ong to asyot ya? Kalau kau tanya tanggal lain Sudah kulupakan Aku tak bisa memberi penjelasan Tapi kejadian tanggal 13 bulan 5 itu Kau tidak bisa melupakannya Ting Si memanggut Ujarnya Ya, hari itu aku melakukan sesuatu Sesuatu yang mengembirakan hati Sesuatu apa yang kau lakukan Sepasang tangan ong to asyot ya saling genggam Sekujur badan bergetar Ting Si malah menoleh Tanyanya kepada Teng Ting Hau Kau tahu tidak? Apa yang kulakukan pada tanggal 13 bulan 5 Teng Ting Hau tertawa getir Ujarnya Sudah tentu aku tahu Aku tahu jelas sekali Apa yang telah dia lakukan hari itu Bentar ong to asyot ya dengan nada tinggi Dia membegal barang kawalan kita Sahut teng ting Hau Jelas tidak? Di mana dia turun tangan di sekitar Tai Goan Kau tidak salah ingat kejadian lain Mungkin bisa kulupakan Tapi peristiwa yang satu ini Sampai mati juga takkan lupa Mengapa desak ong to asyot ya? Sedikitnya aku punya 135 ribu alasan Ong to asyot ya melenggong Tidak paham Teng Ting Hau tertawa getir Katanya Karena kasus itu Aku harus membayar ganti rugi 135 ribu tel terak Setiap tel terak cukup membuatku ingat peristiwa ini 102 Ong to asyot ya tak bisa berbicara Mimik wajahnya kelihatan merasa lega Tapi juga seperti kecewa Ada persoalan lain yang ingin kau ajukan lagi Tanya ting si Sudah tentu ada Sahutong to asyot ya Masih ada ting si heran Jawab pertanyaanku Aku berdua dengan orang si ji Apa sangkut prautnya dengan kalian? Berdasar apa kalian mencampuri urusanku Kalau tidak salah tadi kau bilang Tidak akan membicarakan persoalan lain denganku Sekarang aku justru ingin tahu Siaumah hendak membantumu Ujar Ting Si Membantu aku dia takut kalau kau kalah dan mati Ong to asyot ya gusar Serunya Memangnya dia tidak tahu Dalam 20 jurus aku mampu merobohkan jisem Dia memang tidak tahu Memangnya dia orang buta Bila matanya melihat jelas sesuatu Mana mungkin dia beragapan bahwa Nona toh lemah lembut dan ilmen Malah bersikap baik terhadapnya Peduli amat gagis macam apa dia Kau tak perlu mengurus Memang aku tidak mau mengurus Sampaikan kepada bocah sima itu Dia harus menyingkir jauh Selama hidupnya jangan sampai kami melihatnya lagi Akanku sampaikan kepadanya Umpama laki-laki di dunia ini Mampu seluruhnya Akanku tentang Siaolin kawin dengannya Terima kasih Banyak terima kasih Ong To asyot ya menggigit bibir Matanya melotot gusar Katanya Cukup sampai di sini Sekarang kau boleh turun dan berlutut Apa? Berlutut Ping Si menegas Bukan saja harus berlutut Kau harus menyembah tiga kali kepadaku Mengapa aku harus berlutut dan menyembah kepadamu Karena aku yang memberi perintah Karena orang-orangmu pandai memidik panah beruntun Begitu memangnya kau ingin mencobanya Ting Si tertawa Ada beberapa macam gaya tertawa Ting Si Yang terang tertawanya sekarang membuat orang merasa dongkol atau benci Ong To asyot ya melotot Dengusnya Kau memandang rendah panah berantai mereka Tawar suara Ting Si Bahwasannya panah berantai kalian panjang atau pendek Runcing atau bundar Aku kan belum pernah menjajal atau merasakan Jadi kau ingin menjajal dan merasakan ya Ingin sekali Sebetulnya aku tak ingin membuatmu pendek umur Setelah mampus Jangan kasalahkan aku Jangan khawatir Aku pasti tidak mati Mendadak Ting Si berdiri Dengan kedua tangannya di atari kanan sendal kiri Kedua tangan terus digentak seperti orang menyobekain Jala ikan itu kokoh kuat Ikan hiuk pun takkan lolos bila terjaring Hanya sekali sendal ternyata jebol dan bolong oleh gentakan tangan Ting Si Berubah air muka Ong To asyot ya Serunya sengit Jangan biarkan dia pergi Tahan dia Begitu abah-abah dikeluarkan Delapan gendawa segera menjepret beruntun Tiap gendawa memidikan tujuh batang panah Ujung panah yang runcing mendesing memecah udara Anak panan berhamburan seperti laron terbang menerjang api Tangan Ting Si laksana burung gereja yang senang makan laron Sebatang panah memidik datang Dia sambut sebatang Sepuluh batang menerjang bersama Dia tangkap sepuluh batang Dalam sekejap lima puluh enam batang panah telah berada di tangannya Kejap lain lima puluh enam batang panah itu laksana seutas benang meluncur dari tangannya Semua menancap di atas pohon besar tak jauh di samping toh yoklin Mendadak Ting Si menghardik, putus, lima puluh enam batang panah yang menancap di pohon satu demi satu rontok berhamburan Tinggal meta panahnya saja yang kemilau masih menancap di dahan pohon Ting Si bertepuk tangan, katanya tersenyum, kurasa panah berantai apa Babi pun takkan mati terpanah, membesi hijau muka ongto asiocia, bibirnya gemetar, suaranya tertelan dalam tenggorokan Ting Si bertepuk tangan lagi, katanya riang Aku tetap berada di sini, karena aku ingin mendengar persoalan yang ingin kau tanyakan padaku Panah berantai seperti tadi ada ribuan juga Jangan harap dapat merintangi langkahku Mau pergi boleh pergi Siapa dapat merintangiku Ong to asiocia menggigit bibir Desisnya geram Bagus, memang bagus Sekarang kau masih menyuruhku berlutut dan menyembah Sekarang apa kehendakmu kau bisa membaca Tidak ong to asiocia menatapnya lekat Seolah ingin mengetuk bolong dua lubang di jidat orang Kalau kau kenal huruf dan pandai membaca Kenapa kau tak menoleh dan memeriksa dengan seksama terpaksa Ong to asiocia membalik badan pelahan Dilihatnya lima puluh batang panah yang ditimpunya di atas pohon itu berbaris menjadi dua huruf yang berbunyi Selamat bertemu Gaya dan gerak apakah yang dilakukan Tingsi tadi? Tenaga apa pula yang dia gunakan? Pelahan ong to asiocia menarik nafas panjang Badannya kaku dan tak mampu membalik lagi Sungguh dia kehabisan akal Bagaimana harus menghadapi Tingsi? Kau tahu apa arti kedua huruf itu tanya Tingsi Ong to asiocia membanting kaki Sambil melengus segera di ahengkang dari tempat itu Tingsi berkata dingin Aku bilang selamat bertemu Sebenarnya aku harap selama hidup kita jangan bertemu lagi GNG to asiocia tetap menggigit bibir Dia melompat ke punggung seekor kuda lalu dibedal dengan kencang Terdengar suara berkumandang dari kejauhan Siapa yang ingin bertemu denganmu Maka dia adalah kura-kura Hari menjelang maghrib Seng surya masih memancarkan cahayanya yang kekuning-kuningan Tingsi dan Teng Ting HOU sedang beranjak di bawah sinar surya itu Keringat sudah membasahi sekujur badan Pakaian lengket dengan badan mereka Kereta mereka rusak Kuda juga patah kakinya Kusir kereta disuruh pulang oleh Teng Ting HOU setelah diberi sangu Terpaksa mereka berjalan kaki Jalan raya lengang Sebuah kereta kosong pun tiada yang lewat Setelah menghela nafas Teng Ting HOU mengeluh Cahaya surya menjelang maghrib indah cemerlang Terutama sinar surya di musim panas Aku selalu senang menikmatinya Tapi sekarang kau tahu Meski di bawah pancaran sinar surya yang paling cemerlang sekalipun Bila harus menempuh perjalanan jauh dengan kedua kaki Rasanya tentu cukup menyiksa Teng Ting HOU menyeka keringat Sambil tertawa getir Ya, memang tersiksa Ting Si memandang jauh ke depan Boya matanya membayangkan rona gelap Katanya pelahan Kalau kau keluyuran dengan kedua kakinmu sendiri Pasti akan kau temukan banyak kejadian yang sebelumnya tak pernah terbayang Ah, apa benar sebetulnya ingin ku bawa kau ke Loon Chio Kang untuk merasakan sendiri Loon Chio Kang Di sana ada puluhan perempuan dan anak-anak Setiap hari bekerja keras memeras keringat Namun tiap kali makan tidak pernah kinyang Loh, mengapa sehafusnya kau tahu mengapa mereka tak pernah makan kinyang Dingin suara tingsi Maksudmu mereka adalah para janda dan anak yatim dari keluarga Soa Bersaudara lantaran mereka membegal barang hantaran yang dilindungi ngergo Chio An Ki Maka mereka mati dengan konyol Para janda dan anak yatim itu dari kei keluarga Soa Maka pantas dan patut mereka bekerja berat dan kelaparan Orang-orang persilatan jelas takkan ada yang simpatik terhadap nasib mereka Siapa yang mau menampilkan diri demi kesejahteraan hidup mereka Akhirnya Teng Ting H.O.U mengerti juga Katanya kecut Jadi kau membegal barang hantaran kita untuk membebaskan mereka dari penderitaan Memangnya mereka bukan manusia jengek tingsi Apakah kau tidak bisa menggunakan care lain untuk membantu mereka care apa yang harus kugunakan? Apa anak-anak itu bisa diangkat menjadi piausu? Sementara janda-janda muda itu menerima tamu Mengtihibur laki-laki hidung belang terkancing mulut Teng Ting H.O.U Ting si juga tidak bersuara lagi Mereka terus beranjak ke depan Pelan langkah mereka Masing-masing seperti dirundung banyak persoalan Apa yang telah dilakukannya pantas menurut anggapan mereka Tapi sekarang mereka pun bingung dan susah membedakan Siapa benar dan pihak mana yang salah? Mungkin di tengah perbedaan antara betul dan salah itu Sukar ditemukan garis yang tegas Di saat mentari hampir tenggelam Derap lari kuda berkumandang di kejauhan Kejap lain tiga ekor kuda berlari kencang lewat di samping mereka Ketiga penunggang kuda mengayun cemetinya bersama Tar, sambil membusungkan dada Mereka mencongklang kuda lebih kencang Hakikatnya tidak menghiraukan kedua orang Yang lagi menempuh perjalanan dan menyingkir di pinggir jalan saat mereka lewat Melihat ketiga orang penunggang kuda itu Mendadak Teng Ting H.O.U tertawa Katanya, tahukah kau siapa ketiga orang itu Mereka adalah Piausu kelas tiga dari Piawokiokui Tengking Dalam keadaan biasa begitu melihat aku Pada jarak tiga tombak Mereka sudah membungkuk setengah badan Ting si tertawa Katanya, sayang, sekarang kau sedang bernasib jelek Begitulah kehidupan manusia Seorang ada kalanya senang, puas dan bahagia Tapi ada kalanya ketiban sial, bermasib jelek Tiada perbedaan apakah dia seorang raja atau rakyat jelata Laki atau perempuan Setiap manusia pasti punya giliran yang sama Teng Ting H.O.U tertawa Ujarnya, oleh karena itu sedikit pun aku tidak marah Setelah ketiga ekor kuda itu pergi jauh Di tengah kepulan debu yang membubung tinggi di udara Melayang secari kertas tepat jatuh di depan mereka Ting si sudah melangkah pergi Mendadak dia putar balik serta memungut kertas itu Sorot matanya memancarkan cahaya Teng Ting H.O.U berkata Kertas itu jatuh dari badan mereka Ya, benar, sahut ting si Coba ku periksa Ucap Teng Ting H.O.U Tapi hanya sekilas dia memandang tulisan di atas kertas itu Rona mukanya lantas mengunjuk mimik lucu Huruf hitam itu menyolok pandangan Dua Siang Jio Kek melawan Pak Ong Jio Lebih lanjut dia membaca Jib buat Siang Jio Sepasang tombak rembulan dan matahari Gat Tombak matahari berat 20 kati Panjang 4 kaki 5 dim Tombak rembulan berat 17,5 kati Panjang 3 kaki 9 dim Pak Ong Jio Ong Panjang 1 tombak 3 kaki 7 dim Berat 73 kati Waktu duel tanggal 5 bulan 7, tepat lohor Tempat di pekarangan keluarga Hai terletak di Karsidenan Tengjang Wasit Hei Kiu Taya Saksi Hwe Tan Ting Tan Cun dan Lip Tehoun Kim Tio Tai Ting Juri Siow So Chin So Siow Po Pengawas Dalanggang Tai Li Kim Kong Ong H.O.U dan Siow Sian Ling Bantong Banjirilah Saksikanlah Ditanggung ramai, seru dan tegang Harga karci setiap orang 10 tel terak Melihat baris terakhir Teng Ting H.O.U tertawa geli Ting si memang sudah tertawa sejak tadi Teng Ting H.O.U menggeleng kepala Katanya, apa artinya duel tokoh bulim? Kalau begini tak ubahnya penjual koyo yang mengaman di tengah alun-alun Hi, benar, bukankah bantong kelahiran penjual koyo kulit tanjing? Oh, apa betul dia malah punya julukan lain? Bu Hong Putjib, tanpa lubang takkan masuk Setiap kali ada kesempatan mendapat uang Pasti tidak diabaikan Kukira ini ulahnya pula untuk menggaruk uang sebanyak mungkin Agaknya kau sudah kenal Tanya Teng Ting H.O.U Nama-nama yang tercantum di sini Aku kenal seluruhnya Oh, begitu yang betul-betul harimau di atas Ngo H.O.U kan Bukit harimau lapar Sebetulnya hanya ada dua ekor Sisanya yang lain Kalau bukan kucing tentu tikus Seorang pun tiada yang pandai membuat pulbang Maksudmu mereka adalah orang-orang Ngo H.O.U kan Di antara setian banyak orang ini Hanya Jit Guat Siang Jilogak Ling Saja yang boleh dianggap seekor harimau Demikian Teng Si menjelaskan Aku pernah mendengar nama orang ini Dengan kedudukannya Mengapa dia membiarkan Sio Sian Ling Melakukan perbuatan brutal begini Bantong memang seekor kucing Dia boleh dianggap rasa juga Bukankah harimau sering dibuat bingung oleh tingkah si Rase Tapi bagaimana dengan Hai Kiu Hai Kiu terhitungi Yaki Laki Tapi kalau orang menyanjung puji Serta menjilat pantatnya Otaknya akan tumpul dan bebal Ya, Sio Sucin adalah orang yang pandai Menyanjung puji dan menjilat pantat orang Memang tugasnya menyambut tamu yang datang Gau H.O.U. Kan, Pan Gun, Tio Taipim dan aku juga terintugas dan mendapat bagian rata Demikian punya ong H.O.U. Tukang pukul Padahal kalau kau memeset kulit merat akan menemukan sesuatu dalam badan mereka Kelihatannya kau amat sebal dan kurang senang tehadap mereka Tanya Teng Ting H.O.U. Ting Si diam, dia tidak menyangkai Padahal kau pun terhitung warga Gau H.O.U. Kan, Des Teng Ting H.O.U. Ting Si tertawa, ujarnya Rase belum tentu senap bergaul dengan rase Demikian pula tikus atau kucing Talum tentu suka dengan tikus atau kucing Teng Ting H.O.U. menatapnya Tanyanya, jadi kau juga tikus kalau aku tikus Bukankah kau menjadi anjing ya suka mencampuri urusan orang lain Teng Ting H.O.U. tertawa, tawa getir Anjing menang tikus tugas yang semestinya dialakukan Baru sekarang Teng Ting H.O.U. sadar Dirinya memang terlalu banyak mencampuri urusan orang lain Betul, persoalan ini pun seharusnya patut aku tahu Di armas selebaran itu lalu dibuang Dua antara setasang tombak melawan tombak tunggal Atau harimau jantan melawan macan betina Tiada sangkut pautnya denganku Ada sangkut pautnya, kata Teng Si tegas Ada Teng Ting H.O.U. berjingkat Gau H.O.U. keng bukan tempat setiap orang Boleh keluar masuk senatnya sendiri Dari pos terdepan sampai belakang gunung Seluruhnya ada 36 pos jaga dan 18 kelompok peronda Terus terang aku tidak yakin dapat membawamu ke sana Apakah sekarang kau sudah yakin dapat membawaku ke sana Tanya Teng Ting H.O.U. Ting Si memanggut, katanya tertawa Harimau akan turun gunung duel dengan macan betina Maka kawanan rase, kucing atau tikus tentu tak mau ketinggalan Semua pasti ingin menonton keramaian Bercahaya matah Teng Ting H.O.U. Katanya, oleh karena itu Pada tanggal 5 bulan 7 nanti Penjagaan dinggerau H.O.U. keng pasti tidak seketat dan sekeras biasanya Ya, pasti, mumpung ada kesempatan Maka saat itu kita menyelundup ke atas gunung Sedikit pun tidak salah Siapapun tak nyana ong toa syoci yang meyakukan sesuatu kebaikan untuk kita berdua Mendadak Ting Si bersikap serius Katanya dingin Sayang sekali peristiwa ini justru tidak membawa kebaikan atau manfaat untuk dirinya Kau kira dia bukan tandingan gak kling tanya Teng Ting H.O.U. jelas, dia bukan tandingannya Ting Si berkhawatir, katanya lebih lanjut Kalau dia tahu diri, pantasnya dia sadar dirinya belum setimpal menantang dua galing Aku tak mengerti, mengapa dia justru mencari jago-jago tombak kosen yang punya nama di bulim Kau tidak tahu, aku paham, kau paham? Paham apa? Coba jelaskan, mengapa dia berbuat demikian karena dia gila Mau tidak mau Teng Ting H.O.U. ikut merasakan juga Katanya, ya, umpama dia belum gila mungkin otaknya sudah sinting Jika kau bertemu macan betina gila Apa yang akan kau lakukan? Aku akan menyikir atau bersembunyi ke tempat jauh Tepat, care yang bagus Bila Ting Si sudah memperhitungkan langkah kerjanya Jarang meleset tugas yang dilaksanakannya Oleh karena itu dia diberi julukan Ting Si yang cerdik Dia yakin tanggal 5 bulan 7 penjagaan atau pertananan yang biasanya keras dan ketat di Ngoho Kang akan kendor dan kosong Mereka naik dari jalan gunung yang berliku-liku di belakang gunung Sepanjang jalan mereka tidak menemukan rintangan apapun Maklum jarang ada orang tahu adanya jalan rahasia ini Jalan gunung yang kecil berliku-liku di lareng dan disemak-semak rumput di tengah pekohonan itu Bagi yang belum pernah mengenalnya pasti akan kesasar dan takkan kenal jalan Karena di belakang lareng gunung ada tanah pekuburan yang sudah lama telantar Orang yang menjadi pelindung barang, Popiao, tahu bahwa Popiao sering atau banyak yang mati di tangan para penjahat alias perampok Di luar tahu mereka, kawanan perampok pun tidak sedikit yang mati di tangan pelindung barang Teng ting hao udiam saja, mulutnya bungkam Menghadapi tanah kuburan di lareng bukit ini Tanpa terasa dia bertanya dalam hati Apa benar seluruh kawanan perampok itu pantas mendapat ganjaran mati mayat-mayat yang dikebumikan di sini Seluruhnya perampok atau begal Maka tidak pantas aku mengebumikan ke enam orang itu di sini Karena mereka bukan perampok atau begal Karena mereka lebih hina, lebih kotor dari perampok Lebih tidak tahu malu dari begal Yang pasti perampok atau begal tidak mau menjual kawan sendiri Jadi kau beranggapan kami dijual kawan sendiri Kecuali kau, siapa lagi yang tahu rahasia pemberangkatan barang hantaran gelap itu Masih ada empat orang Tekli Tiang Ceng, Kui Teng Kin, Kiyang Sin dan Sebul Seng Betul Memang mereka, bukankah mereka temanmu Jika kau menduga seorang di antara keempat orang itu adalah pengkhianat Terus terang aku Tidak percaya, kalau bukan keempat orang ini Pasti ada seorang yang lain Siapakah seorang lain itu siapa lagi Engkau Teng Ting Hao menyengir Yang tahu rahasia ini memang hanya mereka berlima Tiada orang ke enam Mulut bicara, ternyata tangan Ting Si tidak menganggur Kalau ucapannya bernada menyindir Tangannya memegang cangkul Cangkul bekerja lebih cepat dari lidahnya sendiri Enam peti mati sudah dibongkar keluar seluruhnya dari liang lahat Setiap peti mati berisi satu mayat Dengan lengan bajunya Ting Si menyeka keringat Katanya, mengapa tidak letas kau buka dan periksa satu persatu Teng Ting Hao juga sibuk menyeka keringat dengan lengan bajunya Keringatnya lebih banyak dari Ting Si Tubuhnya basah kuyuk Apa kau tidak berani melihat mayat besak Ting Si? Mengapa tidak berani karena kau takut aku menemukan pengkhianat itu? Mungkin dia adalah temanmu yang paling baik Teng Ting Hao menghela nafas Ujarnya, aku agak takut Karena aku, aku, dia tidak melanjutkan Peti pertama sudah dibuka Dia berdiri tertegun Dengan mendorong dia mengawasi mayat di dalam peti mati Mayat dalam peti mati seperti balas menatap dirinya dengan melotot Kau kenal orang ini tanya Ting Si Teng Ting Hao memanggut Sahutnya, orang ini suci Pembantu terpercaya dari Tin Wei Piao Kiok Bukankah Tin Wei Piao Kiok milik Kui Tang Kim ya? Betul, apakah kau tak tahu bahwa Piao Kioknya kehilangan orang Teng Ting Hao mengjeleng kepala? Peti kedua sudah terbuka Teng Ting Hao tertegun pula Orang ini bernama Ah Bong Siapa itu Ah Bong? Tukang kebon di rumahku Kau pun tidak tahu kalau tukang kebon mulanya Kata Ting Si tertawa getir Orang ketiga adalah kusir kereta Tiang Ceng Piao Kiok Orang keempat adalah Koki keluarga Kiang Orang kelima adalah Kuli Panggulungi Hing Orang keenam tukang memandikan kuda milik Sebon Seng Kau sudah menyaksikan keenam mayat ini Semua kau kenal baik? Eh M, betul Sayang sekali Siasya kau meluruk kemari untuk menyaksikan mereka Kenyataan kedatanganmu kemari tiada gunanya Tapi untung masih ada enam pucuk surat Apa betul enam pucuk surat ini? Tulisan satu orang Eh M, aku yakin Kau kenal gaya tulisan siapa? Eh M, begitulah Bercahaya matu, Ting Si Mendadak Teng Ting Hau U tertawa Tawa yang aneh Katanya, gaya tulisan orang ini Bukan saja berubah bagus Malah ada beberapa goresan kelihatan aneh Umpama orang lain ingin meniru atau menjiplak Sukar untuk mempelajarinya Siapakah orang itu? Tanya Ting Si Makin lucu mimik tawa Teng Ting Hau Pelahan dia mengulur jari terunjuk menuding hidung sendiri Katanya tegas Orang itu adalah aku Jadi kau penulis surat ini Ting Si ingin berteriak Tetapi suaranya tidak keluar Ingin terpingkai-pingkau tapi tidak bisa tertawa Maklum kasus ini tidak menggelikan Sedikit pun tidak lucu Sebetulnya kasus ini dapat menyebabkan orang geli Hingga mencucurkan air matu dan keluar ingus Demikian keadaan Teng Ting Hau Mimik tawanya tidak lebih bagus dibanding seorang ruwajah sedih Ting Si menatapnya Dari atas ke bawah Dari bawah ke atas Berulang kali dia mengawasi orang Mendadak dia bertanya Apakah kau bisa menjual dirimu sendiri? Tidak Tidak bisa Apakah ke enam pucuk surat ini kau yang menulis? Tentu bukan Tanpa bicara lagi Ting Si memutar badan lalu beranjak pergi Terpaksa Teng Ting Hau mengikut di belakangnya Setelah menempuh perjalanan cukup jauh Pakaian mereka sudah basah dan lengket oleh keringat Akhirnya Ting Si menghela nafas panjang Katanya Sebetulnya perjalanan jauh dan jerih payah kali ini Bukan sama sekali tidak membawa hasil Oh, lalu apa hasilnya paling sedikit aku memperoleh satu pelajaran Pelajaran apa? Lain kali kalau disuruh menempuh perjalanan jauh dalam cuaca seperti ini Mencari mayat orang di tempat jauh Aku akan Kau akan menendang dan mengebahnya pergi Aku bukan keledai Juga bukan kuda kecil Aku tidak mau ditendang Juga belum pemah menendang orang Lalu kau mau apa aku akan memberi sesuatu kepadanya Setelah dia menyiksamu dalam perjalanan jauh di bawah terik matahari Kau akan memberi hadiah kepadanya Ting Si memanggut Barang apa yang akan kau berikan kepadanya Menyerahkan seorang kepadanya Seorang Teng Ting Hau menjerit heran Ya, sahut Ting Si Seorang perempuan yang dia puja Tapi mulutnya tak berani menyatakan cinta Perempuan yang kau maksudkan Teng Si bertepuk tangan lucu Sedikit pun tidak salah Karena Teng Si tertawa Katanya Orang ini menyuruh aku bekerja begini Mungkin otaknya ada cirinya Kalau yang seorang Sinting yang lain gila Bukankah mereka pasangan yang serasi Teng Ting Hau bergelak tawa Serunya Orang yang kau maksud adalah aku sengaja Ting Si menghela nafas Katanya Bila kau sudah mengaku Yah, apa boleh buat Umpama mulutku tidak bicara Kau sudah tahu aku kasmaran padanya Jawaban tepat Tapi aku masih menguaptirkan satu hal Satu hal apa Kalau benar ada orang yang menyerahkan ong toa syocia kepadaku Kau sendiri bagaimana Ting Si menarik muka Katanya merengut, jangan khawatir Perempuan di dunia belum mampu seluruhnya Aku pasti tidak akan menjadi huesio Aku tidak suka makan sayuran Sayuran mungkin tidak suka Tapi cukakan pernah makan sedikit Maksudnya cemburu Ting Si melirik kepadanya Katanya, aku heran akan satu hal Soal apa mengapa kau bulim Tiada orang memanggil kau loteng seng jenaka Waktu mereka turun gunung Juga tidak keperguk seorang pun Goh H.O.U. Kang biasa ditakuti orang Hari ini kosong dan sepi tanpa penjagaan Mirip daerah wisata Di mana orang boleh bertamasyah sesuka hati Sayangnya, bertamasyah di daerah ini Akan percuma dan membuang waktu serta tenaga belaka Kecuali pelajaran seperti yang kau katakan Kata Teng Ting H.O.U. Coba katakan Apakah masih ada hasil yang lain Masih ada rasa penasaran dan mendongkol Ie bih celaka lagi Badan kita bau keringat dan kotor Kalau demikian Ujar Teng Ting H.O.U. Sekarang aku masih dapat memperoleh pelajaran lain lagi Pelajaran apa tanya Ting Si Kelak bila kau mendengar orang bicara Lebih baik kau perhatikan Jangan mendengar separoh Ting Si tidak mengerti Tadi aku bilang gaya tulisanku Jarang ada orang bisa meniru Kan tidak ku bilang orang lain pasti Dan yakin takkan mampu menjiplaknya Bercahaya sinar matah Ting Si Soalnya aku sudah tahu ada seorang yang mampu Dan pandai meniru atau menjiplak gaya tulisanku Hampir aku sendiri tak bisa membedakan jiplakannya Siapakah orang ini siapa lagi Jika bukan Kui Toa Laupan Kui Teng King Haa dia Ting Si tertawa lebar Lahirnya orang ini kelihatan linglung atau bodoh Sikapnya jujur dan bajik Padahal dia pandai menggunakan otak Aku pun pernah ditipunya Haa kau pernah tertipunya Ting Si Geli Suatu ketika dia meniru gaya tulisanku Perempuan-perempuan yang pernah ku kenal diundang ke rumahku Begitu aku masuk pintu Kulihat ada tujuh atau delapan puluh perempuan Dengan berbagai corak ragam dan danan yang serba molek berkumpul di ruang tamu rumahku Diniku marah-marah hingga lehernya hampir kaku Selama tiga bulan tidak mau bicara denganku Ting Si menahan Geli Katanya, mengapa dia berkelakar dan menggedamu sedemikian rupa Ting Ting H.O.U berkata gemas Kura-kura tua selama hidup memang suka mempermainkan orang Sejak dilahirkan suka melihat orang lain menderita dan susah Tak tahan lagi Ting Si tertawa lebar Katanya, tapi kenyataan perempuan yang kau kenal terlalu Banyak, Ting Ting H.O.U juga tak kuat menahan Geli Katanya, bukan saja banyak, jenisnya juga beraneka ragam Di antara mereka ada juga perempuan yang biasa menghibur orang Tak sedikit pula wanita-wanita pandai di bidang sastra Mereka tiada yang bisa memberdakan tulisanku Dari peristiwa ini membuktikan bahwa gaya tiruannya Hakikatnya bisa mengaburkan keaslianku sendiri Oleh karena itu meski dia membuat kau rikuh dan runyam Tapi kenyataan dia pun telah membantumu Ya, membantu aku dalam dua hal O karena olahnya aku bisa hidup tenteram tiga bulan Tak pernah mendengar omelan Gerutu atau caci maki macan betina yang galak itu Ya, bantuannya amat besar Artinya, berkilat bola matu, Ting Si Katanya lebih lanjut Dalam perkongsian kalian itu Ada berapa orang yang menjadi juragan empat setengah Sahut Teng Ting HOU Hi, hi, empat setengah modal kita digabung dalam jumlah yang rata Hasil keuntungan dibagi rata menjadi sembilan Tekli Tiang Cheng, Kui Teng Ting, Ki Yang Sin dan aku masing-masing mendapat dua bagian Sementara sebun seng hanya dapat satu bagian Oleh karena itu dalam perusahaan ini Kui Teng Ting juga termasuk salah satu juragan Ya, betul Dia memang berhak Mengapa dia mau menjual diri sendiri Teng Ting HOU menet pekur sejenak Lalu berkata Setiap kita melindungi barang hantaran yang nilainya selaksa tel terak Kita hanya memasang tarif 3.000 tel terak Dipotong pengeluaran dan lain-lain Sisanya kira-kira 1.000 tel lebih sedikit Maka hasil pembagiannya hanya sekitar 300-an tel terak saja Demikian Teng Ting HOU menjelaskan lebih lanjut Tapi setelah aku berhasil merampas barang hantaran kali ini Umpama hasilnya tidak sepenuhnya Dia tetap memperoleh selaksa tel terak Demikian ujar Teng Si Bagaimanapun juga selaksa tel kan jauh lebih banyak dari 300 tel terak Kan masih lebih menguntungkan Aku percaya dia bisa menghitung Beberapa tahun belakangan ini Dia sudah termasuk salah seorang terkaya di Bulim Kekayaan yang dimilikinya itu jelas tak mungkin jatuh sendiri dari atas langit Dia pernah bilang Apapun dia tidak takut Uang jelas dia tidak takut kebanyakan Demikian pula perempuan Makin banyak makin baik Aku juga tidak takut Ucap Teng Si tertawa Aku malah agak takut Ujar Teng Ting HOU Takut apa tanya Teng Si Kasus ini sukar ditemukan bukti yang nyata Aku khawatir dia tetap ingkar Aku tidak mampu memaksa dia bicara jujur Aku punya akal Akal apa pukul dulu supaya dua gigi depannya rontok Baru pelintir sebelah kupingnya biar copot Kedengarannya cara memudah dilaksanakan Memang akal bagus Aku jamin pasti manjur Kapan harus bertindak sekarang juga Siapa yang turun tangan berkedip bola matah Teng Si Tanyanya Bagaimana ilmu silat kura-kura tua itu tidak terhitung baik Tapi sedikit lebih baik dibanding Kim Ji O Ji Lebih baik sedikit Berapa sedikit yang kau maksud Sedikit yang kau maksud adalah Bila dia menggunakan jari tangannya menotok Kim Ji O Ji akan rebah tak berkutik Kini Ting Si betul Betul tak bisa tertawa Teji Ting H.O.U berkata pula Konon dia juga meyakinkan ilmu kebal sejenis capsa taipo Namun latihannya belum matang Suatu ketika pernah aku menyaksikan seorang membacok tiga kali di punggungnya Ternyata dia tidak tahan Kalau tidak tahan bagaimana dia merebut gelok orang itu Sekaligus membabat tubuh orang itu menjadi delapan potong Selanjutnya kami minum arak di rumah makan mutiara Kena tiga bacokan golok Masih bisa minum arak Minumnya tidak banyak Dia ikut karena ingin menyuruh Siaw Tin Chu Menggaruk dirinya Menggaruk? Menggaruk bagian apasu dan tentu menggaruk punggungnya Sesaat lamanya Ting Si melenggong Mendadak dia tertawa Aku tahu Kau tahu apa? Aku tahu siapa yang harus turun tangan Siapa engkau? Naik gunung mudah Turun gunung tentu tidak sukar Sebelum matahari terbenam Mereka sudah berada di kaki gunung Di bawah gunung ada sebuah jalan kecil Di pinggir jalan ada pohon besar Di bawah pohon besar ini berhenti sebuah kereta Kusir kereta adalah anak muda Telanjang dada Berjongkok di sana sambil menggoyang-goyang topi rumputnya Berjemur diri di bawah sinar matahari Angin menghembus membawa bau arak yang harum Itulah cuyap ceng yang paling enak Di sekitar sini tiada rumah penduduk Tempat satu-satunya yang menyimpan arak adalah kereta besar itu Anak itu berjongkok di luar Arak yang harum itu dia biarkan tertiup angin Ting si menghela nafas Mendadak dia sadar tidak sedikit jumlah manusia di dunia ini yang tidak normal Teng ting hao mengawasinya Tanyanya kau ingin minum arak Tidak tidak Sahut ting si tegas Teng ting hao melengah heran Tanyanya mengapa karena aku perampok Tapi belum pernah aku merebut arak orang lain Kita kan bisa membelinya Aku ingin beli kedai arak macam apapun Pernah ku lihat Tapi belum pernah kulihat kedai arak dalam kereta Dulu belum pernah lihat Sekarang sudahkah saksikan Memang ting si sudah melihat Anak muda yang menjadi saiz kereta itu mendadak berdiri Dari belakang kereta dia menarik keluar selembar kain hijau Di atas kain tertulis beberapa huruf Cuyak ceng kelas satu Sedia daging sapi rebus Kalau di dunia masih ada sesuatu yang dapat membangkitkan rasa senang ting si dan teng ting hao Hanya arak dan daging sapi saja yang memenuhi selera mereka Kura-kura tua itu memang sukar dilayani Mungkin sebelum aku berhasil menjewer copot kupingnya Kupingku sendiri yang diarobe Oleh karena itu sekarang kau mulai masgul dan kuatir Godet ting si Karena masgul aku harus minum untuk menghilangkan rasa kuatir Akal bagus Seru ting si Dengan langkah lebar mereka menghampiri kereta Hidangkan sepuluh kati daging sapi dan dua puluh kati arak Baik Sahut anak muda itu Mulut menjawab Tetapi anak muda itu malah berjongkok Topi rumput bergoyang mengibas-ibas badannya Mereka menunggu dan mengawasinya mendelong sekian saat Ternyata bocah itu tetap berjongkok dengan santai Seolah-olah segan berdiri lagi Tak tahan ting si bertanya Apakah harak dan daging sapimu bisa berjalan sendiri Mana bisa Sahut anak muda itu Tanpa menggerakkan kepala dia berkata pula Daging dan arak tidak bisa jalan Tapi kalian kan bisa jalan Ting si tertawa Anak muda itu berkata Aku hanya menjual arak Tidak menjual tenaga Maka Maka kami harus mengambil sendiri Kalau ingin minum dan gegares daging sapi Setelah mengambil dan makan kunyang Boleh kau membayar kepadaku Kereta itu tidak baru lagi Tapi pintu dan jendela dipasangi kerai bambu yang rapat Ketika mereka tiba di depan kereta Bau arak makin merangsang hidung Keliatannya bocah itu biasa saja Tapi arak yang dia jual ternyata bermutu tinggi Ya, asal arak bagus Yang lain boleh tidak usah menuntut terlalu tinggi Ting ting hao beranjak lebih dulu Pelahan dia menyingkap kerai Seketika dia berdiri menjubelek Ting si di belakangnya Waktu dia melongo ke kabin kereta Seketika dia pun menjubelek Seorang tampak duduk santai Nyaman dan segar di dalam kabin Tangannya memegang mangkuk arak besar Mulutnya terbuka lebar Dengan senyum lebar Dia mengawasi mereka Bentuk mulut orang ini sungguh beraneka ragam banyaknya Orang dalam kereta ini ternyata bukan lain Ada jahok singkocokui tanking adanya Kabin kereta ini luas dan lebar Di lembari kasur empuk Sudah tentu segar dan nyaman Ting si dan teng ting hao berdiri kaku Orang itu mengawasi mereka Sekejap tersenyurn sambil membuka lebar mulutnya Kejap lain mulutnya terkancing Namun wajahnya masih dihiasi senyum lebar Akhirnya dia berkata Kura-kura yang kalian bicarakan tadi Siapa kalau menurut dugaanmu siapa Teng ting hao balas bertanya Sepertinya aku Sahut kui tanking Tepat ujar teng ting hao Kau siap merobek kupingku Pukul mulut merontokkan dua gigi dulu Baru merobek telinga Teng ting hao melucu Kui tanking menghela nafas Katanya Kalian mau minum dan makan daging sampai mabuk Baru merontokkan gigi dan menyobek telingaku Teng ting hao melirik kepada ting si Ting si menjawab Betul Maka mereka makan minum Sedikit minum tapi banyak makan Tiga porsi daging sapi yang disuguhkan sekejap saja telah berpindah ke dalam perut Kui tanking menghela nafas Katanya Kapan kalian akan turun tangan setelah kau membaca enam pucuk surat ini Ujar teng ting hao Lalu dia mengeluarkan enam pucuk surat Kui tanking hanya membaca sepucuk surat lalu berkata Surat ini jelas bukan engkau yang menulis Jelas bukan Kalau bukan engkau yang menulis Maka dugaanmu pasti aku yang menulis Kau mengaku kui tanking menghela nafas Ujarnya, kelihatannya kalau aku tak mengaku Keadaan akan menjadi onar Siapa bilang kau harus mengaku selating si Tidak usah mengaku maksudmu bersambung ke bagian lima Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!